Pak, dia memukulnya. Kincuan ingin mengganggu pihak lain memasuki mode pertempuran. Lagi pula, dalam keadaan ini, kekuatan tempur naga hitam sangat berkurang. Selain pelemahan sebelumnya, kekuatan tempur naga hitam jauh lebih rendah. Suwa. Hampir pada saat yang sama, Cu Si King Zu menyerang. Pedang surgawi di tangannya diam-diam langsung menuju tenggorokan naga hitam. Iya, itu dihentikan. Kincuan sangat bersemangat. Begitu Cu Si dan King Zu bergerak, Tante Huang Ching membuatnya bergerak juga. Wanita lain membuatnya bergerak juga. Mereka tahu bahwa jika naga hitam itu tidak mati, itu akan sangat merepotkan. Karena tidak ada cara untuk menyelesaikan ini secara damai, maka mereka akan bertarung. Naga hitam itu sangat marah. Dia sangat kuat. Namun, dia tidak dalam mode tempur dan kekuatan tempurnya sangat berkurang. Selain itu, setelah dilemahkan, kekuatan tempurnya berkurang setidaknya setengahnya. Setengah ini sangat menakutkan karena kekuatannya berkurang setengahnya. Dia berubah dari keberadaan yang sangat kuat di alam nirvana menjadi hampir jatuh dari alam nirvana. Tuan Muda Changlan berada dalam dilema. Haruskah dia menyerang atau menunggu? Jika naga hitam membunuh Kincuan, tentu saja itu hal yang baik. Namun, naga hitam itu pasti akan memasuki mode pertempuran. Dia memiliki beberapa kartu truf di sisinya, tetapi dia tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%. Oleh karena itu, dia berada dalam dilema. Jika kerjasama itu berhasil, maka dia masih akan mendapat keuntungan besar. Apalagi jika dia mendapatkan harta itu, dia masih jauh di depan. Serang, ikuti rencananya. Tuan Muda Changlan mengertakkan gigi dan berkata. Begitu Tuan Muda Changlan menyerang, banyak orang bergabung. Mereka mengepung naga hitam di tengah. Ini adalah misi membunuh naga. Jika dia berpartisipasi, belum lagi yang lainnya, bahkan jika dia mendapatkan darah naga saat naga hitam mati, itu akan menjadi keuntungan besar. Banyak orang sangat bersemangat. Mereka semua tahu bahwa ada harta karun di sini. Bagaimana jika mereka mendapatkannya? Seseorang harus punya mimpi. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Naga hitam itu sangat marah. Dia selalu ingin mengambil bentuk manusia, tapi dia tidak bisa. Oleh karena itu, dia mencoba mencari kesempatan untuk membunuh orang yang menyerangnya. Kekuatan Cu Si King Zu saat ini tidak bisa diremehkan. Dia memiliki token permaisuri agung dan buff kincuan, yang merupakan buff yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki warisan yang kuat dan pedang di tangannya. Yang terpenting, kekuatan naga hitam telah turun setengahnya, bahkan mungkin 60%. Sebelumnya, kekuatannya sangat menakutkan, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk memotong setengahnya. Lebih penting lagi, kincuan juga merilis dragon leopard beast. Binatang macan tutul naga adalah anggota dari ras naga ilahi. Hal kecil ini bisa menekan ras naga. Naga biasa tidak akan berdaya di depannya. Penindasan ini, ditambah dengan pelemahan sebelumnya, berarti bahwa meskipun naga hitam masih unggul melawan ketiga wanita itu, dia tidak dapat memasuki mode pertempuran. Situasinya saat ini sangat sulit, tetapi selama dia bisa memasuki mode pertempuran, selama dia bisa berubah menjadi bentuk naganya, maka semuanya akan mudah diselesaikan. Dalam hal ranah kultivasi, dia langsung melemah tanpa bisa dikenali. Tapi dalam pertempuran yang sebenarnya, itu bahkan lebih lemah. Karena itu, dia tidak bisa menjatuhkan mereka dalam waktu singkat. Bayi naga itu sangat menakutkan. Itu bisa meninggalkan luka berdarah di tubuh naga hitam dengan satu serangan. Sudah agak sulit berurusan dengan tiga wanita. Dan sekarang, Tuan Muda Changlan dan banyak lainnya juga ikut bergabung. Banyak orang bahkan telah membentuk formasi berbagi kehidupan, mengelilingi area itu dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Naga hitam itu dipenuhi dengan penyesalan. Sebelumnya, dia jelas berwujud naga, tapi kenapa dia harus berubah menjadi manusia. Jika dia dibunuh begitu saja, itu akan terlalu tidak adil. Setelah beberapa saat, naga hitam tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia hanya bisa dengan paksa memasuki wujud naganya. Memasukkan wujud naganya secara paksa memiliki efek samping. Dibandingkan dengan bentuk naga normal, dia akan memiliki kekuatan 10% lebih sedikit, yaitu 10%. Tapi itu masih lebih baik dari 30-40% sekarang. Selain itu, kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan lebih kuat. Kong! Raungan naga terdengar. Kalian semua akan mati, kalian semua akan mati. Suara logam datang dari mulut naga hitam raksasa. Hong! Naga hitam raksasa menyapu dengan ekornya. Ah ah! Banyak orang terbunuh oleh sapuan ini. Kekuatan naga sejati masih sangat menakutkan. Kincuan bisa merasakan beberapa perubahan pada tubuh naga hitam itu. Naga hitam telah membayar harga untuk memasuki mode pertempuran. Selain itu, jika dia tidak memasuki mode pertempuran, dia mungkin akan gagal total dan mati di sini. Itu akan menjadi penghinaan seperti itu. Benar, bagi naga hitam, ini adalah penghinaan terbesar. Aku ingin kalian semua mati, mati. Suara marah terdengar, menyebabkan banyak orang menggigil. Sebenarnya, kekuatan tempur naga hitam telah melemah sebesar 20% karena kekuatan surgawi dari mata dewa. Bersamaan dengan memasuki mode pertempuran secara paksa, itu telah berkurang 10%. Jadi, naga hitam itu telah melemah sebesar 30%. Inilah mengapa dia tidak bisa mengalahkan gadis-gadis itu. Bayi naga itu benar-benar menakutkan. Hanya satu serangan yang bisa meninggalkan luka berdarah di tubuh naga hitam itu. Sudah agak sulit berurusan dengan ketiga gadis itu. Tapi sekarang, Tuan Muda Changlan dan banyak lainnya ikut bergabung. Banyak orang bahkan telah membentuk formasi berbagi kehidupan, mengelilingi area itu dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Naga hitam itu dipenuhi dengan penyesalan. Wujud naganya baik-baik saja sebelumnya, tapi kenapa dia harus berubah menjadi manusia? Jika dia terbunuh begitu saja, maka itu akan sia-sia. Beberapa saat kemudian, naga hitam tidak bisa menunggu lagi. Dia hanya bisa dengan paksa memasuki bentuk naga. Memasuki wujud naga dengan paksa memiliki efek samping. Dibandingkan dengan bentuk naga normal, dia akan memiliki kekuatan 10% lebih sedikit, yaitu 10%. Tapi itu masih lebih baik dari 30-40%. Apalagi, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. Kong! Raungan naga terdengar. Kalian semua akan mati, kalian semua akan mati. Suara logam datang dari mulut naga hitam raksasa. Hong! Naga hitam raksasa menyapu dengan ekornya. Ah ah! Banyak orang terbunuh oleh sapuan ini. Kekuatan naga sejati benar-benar menakutkan. Kincuan bisa merasakan beberapa perubahan pada tubuh naga hitam itu. Naga hitam membayar harga untuk memasuki mode pertempuran. Selain itu, jika dia tidak memasuki mode pertempuran, dia mungkin akan gagal total dan mati di sini. Itu akan menjadi penghinaan seperti itu. Benar, ini adalah penghinaan terbesar bagi naga hitam. Aku ingin kalian semua mati, mati. Suara marah terdengar, menyebabkan banyak orang menggigil. Sebenarnya, kekuatan tempur naga hitam telah berkurang 20% oleh kekuatan surgawi dari mata dewa. Bersamaan dengan memasuki mode pertempuran secara paksa, itu telah berkurang 10%. Jadi, naga hitam itu juga melemah sebesar 30%. Jadi, dia tidak bisa mengalahkan gadis-gadis itu dalam waktu singkat. Bayi naga itu benar-benar menakutkan. Hanya satu serangan yang bisa meninggalkan luka berdarah di tubuh naga hitam itu. Sudah agak sulit berurusan dengan ketiga gadis itu. Dan sekarang, Tuan Muda Changlan dan banyak lainnya bergabung. Banyak orang bahkan telah membentuk formasi berbagi kehidupan, mengelilingi area itu dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Naga hitam itu dipenuhi dengan penyesalan. Sebelumnya, wujud naganya baik-baik saja, tapi kenapa dia harus berubah menjadi manusia? Jika dia terbunuh begitu saja, maka itu akan sia-sia. Beberapa saat kemudian, naga hitam tidak bisa menunggu lagi. Dia hanya bisa dengan paksa memasuki bentuk naga. Memasuki wujud naga dengan paksa memiliki efek samping. Dibandingkan dengan bentuk naga normal, dia akan memiliki kekuatan 10% lebih sedikit, yaitu 10%. Tapi itu masih lebih baik dari 30-40%. Apalagi, kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat. 2772 Virasat naga hitam sangat kuat, dan dia sudah sedikit takut. Begitu dia malu, itu akan menjadi awal yang buruk, dan hasilnya akan diputuskan. Banyak orang melihat niat dan situasi naga hitam, jadi mereka juga bergabung, ingin memancing di perairan yang bermasalah. Tapi kemudian, lingkaran api hitam muncul di sekitar tubuh naga hitam itu dan dengan cepat terdorong keluar. Api hitam pekat tampak sangat aneh dan mengerikan. Nyala api sangat cepat. Dalam sekejap, mereka seperti riak, seperti riak air, seperti ombak, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka yang tidak terlalu jauh dan tidak sempat mundur langsung hanyut. Dengan embusan angin, itu menghilang. Abu. Berubah menjadi abu. Sebagian besar dari mereka adalah mereka yang menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Mereka yang jauh dan lemah tidak terpengaruh. Mereka yang dekat dan kuat menghindarinya. Meskipun beberapa terpengaruh, mereka memiliki harta karun dan kuat sendiri. Meskipun mereka terluka, mereka tidak mati. Ada yang luka ringan, ada pula yang luka berat. Ini juga salah satu jurus pamungkas naga hitam. Setelah menggunakannya, naga hitam menjadi semakin lemah. Sepertinya kekuatannya sedikit berkurang. Pada saat ini, Kincuan dan beberapa orang lainnya terus-menerus menyerang sisik terbalik naga hitam. Posisi ini sangat rapuh, seperti halnya mata manusia. Meskipun kemungkinan diserang relatif kecil, itu masih akan melindunginya. Tapi bila tidak bisa dilindungi, posisi ini akan berakibat fatal. Saat ini, Kincuan, Tuan Muda Changlan, dan banyak lainnya tahu di mana skala terbalik naga hitam itu, jadi mereka hanya perlu menyerang di sana. Bahkan jika mereka sedikit lebih lemah, selama mereka mencapai reverse sekali, itu masih akan membuat naga hitam merasa sangat tidak nyaman. Pertempuran berlanjut. Timbangan kemenangan sudah condong ke sisi ini. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka bisa dikatakan bahwa kemenangan sudah di depan mata. Binatang harta karun Kincuan masih mencari apa yang disebut harta karun. Tapi tetap tidak ada gerakan. Pikiran Tuan Muda Changlan juga berpacu. Dia juga tahu bahwa naga hitam muncul di sini untuk apa yang disebut harta karun. Karena itu, dia juga mencari harta karun ini. Harta yang bahkan bisa membuat naga hitam mengingini itu pasti bukan harta biasa. Selanjutnya, dia sudah menerima kabar bahwa itu adalah harta karun. Selama itu bisa disebut harta karun, bahkan harta paling sampah pun bisa mengubah nasib seorang seniman bela diri. Bahkan, salier naga pun tidak bisa dianggap sebagai harta karun. Changlan Gongzi juga mengirim orang dan binatang pencari harta karun untuk mencarinya. Kincuan bukan satu-satunya yang memiliki treasure bis. Meski menjinakkan mereka sulit, masih banyak orang yang memiliki treasure bis. Orang-orang ini cukup kuat untuk menjinakkan binatang yang lemah. Dalam hal pertempuran, mereka tidak akan membantu sama sekali. Untuk mencari harta karun, mereka akan mengirim binatang harta karun mereka untuk mencari harta karun. Jika mereka menemukan harta super, mereka akan bisa bangun dari mimpi mereka dengan senyuman. Kincuan merilis beberapa treasure bis untuk mencari di sekitar Jiulong Ridge. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku? Naga hitam angkat bicara. Mengapa tidak? Kincuan bertanya. Siapapun yang membunuhku akan mendapat kutukanku pada mereka. Selama ras naga hitamku melihatmu, mereka akan tahu bahwa kau telah membunuh salah satu ras naga hitamku, kata naga hitam. Apakah kamu takut? Kata Kincuan sambil tersenyum. Aku hanya memberitahumu bahwa kamu tidak mampu membunuhku, kata naga hitam dengan dingin. Kincuan memandang naga hitam, yang tiba-tiba menyingkirkan penanya. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, itu tergantung pada apakah kami mampu membunuhmu atau tidak. Bagus, bagus sekali. Aku ingin melihat apakah yang lain akan membunuhku bersamamu, kata naga hitam dengan marah. Bagaimana itu menjadi saya lagi? Kata-kata naga hitam benar-benar membuat beberapa orang mundur. Mereka yang ingin memancing di perairan yang bermasalah benar-benar mundur. Jika nama itu tidak ada hubungannya dengan mereka dan mereka berakhir dengan tanda pembunuh naga, maka mereka benar-benar tidak akan bisa bernalar. Orang-orang ini sebenarnya terlalu banyak berpikir. Jangan bicara tentang apakah Anda bisa mendapatkan tanda atau tidak. Bahkan jika Anda melakukannya, dengan kekuatan Anda, apakah Anda dapat meninggalkan sembilan langit dan bertemu ras naga? Uh! Busur berat misterius kincuan menembakkan panah pada skala terbalik. Mengaum! Ini adalah raungan naga yang menyakitkan. Raungan ini sangat menyakitkan. Hasil kerusakan kincuan tidak terlalu kuat, tetapi busur berat misterius benar-benar bagus. Bersamaan dengan fakta bahwa dia menyerang skala terbalik, serangan ini menyebabkan sedikit kerusakan pada naga hitam. Rasa sakit menyebabkan tubuh Black Dragon bergetar. Tuan Muda Chang Lan dan yang lainnya juga meningkatkan kekuatan serangan mereka. Serangan Cusi dan King Zhu menjadi semakin terkonsentrasi. Naga hitam berada dalam kondisi yang benar-benar defensif. Sayangnya, tidak peduli seberapa bagus pertahanan seseorang, akan selalu ada saat di mana seseorang akan ceroboh. Jadi naga hitam mulai dipukul. Terlepas dari skala terbalik, naga hitam tidak memiliki titik lemah. Misalnya, mata, wajah, del semuanya adalah titik lemah. Darah hitam mengalir keluar dari tubuh naga hitam. Raungan juga menjadi semakin terkonsentrasi. Kalian semua akan mati. Ras naga hitamku akan datang dan menghancurkan segalanya di sini. Kalian semua akan mati dengan mengenaskan. Naga hitam raung dengan enggan. Berhentilah berteriak. Ras naga hitammu bukanlah hal yang baik. Kamu telah membunuh banyak manusia. Kamu bisa mati dengan damai. Kami hanya menyingkirkan kejahatan, kata Kincuan Santai. Kamu, kamu, kamu tidak ingin membunuhku. Aku bisa memberitahumu di mana harta itu. Bagaimana, jika kamu membunuhku, hanya akan ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Naga hitam melihat bahwa ancaman itu tidak, tidak bekerja, jadi dia dengan cepat menggunakan metode lunak. Dia tidak ingin mati. Dia adalah ras naga hitam. Meskipun ras naga arus utama tidak mengenalinya, dia adalah ras naga sejati. Ras naga hitam. Dia kuat dan memiliki umur panjang. Dia tidak memiliki cukup hari-hari baik. Kata-katanya menyebabkan banyak orang menghentikan apa yang mereka lakukan. Bagaimanapun, ini adalah harta karun. Godaan harta terlalu besar. Melihat situasi ini, naga hitam buru-buru berkata, kamu tidak perlu berpikir untuk menemukannya sendiri. Kamu tidak akan dapat menemukannya kecuali aku memberitahumu. Ini membuat Tuan Muda Changlan sedikit mengernyit. Lagi pula, jika mereka memperebutkan harta karun itu sekarang, Tuan Muda Changlan masih merasa memiliki peluang untuk menang. Tetapi jika itu benar seperti yang dikatakan naga hitam, tidak baik jika mereka tidak dapat menemukannya. Bagaimana? Itu adalah harta karun, yang sangat kuat. Jadi bagaimana jika kamu membunuhku? Kamu hanya akan membuat dirimu sendiri dalam masalah dengan sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Naga hitam memandang Tuan Muda Changlan saat dia berbicara. Tuan Muda Changlan memandang Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Melepaskannya seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Apa menurutmu dia akan melepaskannya begitu saja? Kata Kincuan. Wajah Tuan Muda Changlan suram. Jika ras naga menderita kerugian besar di sini, mereka pasti ingin mencari keadilan. Jika beberapa dari mereka datang, siapa yang bisa menghentikan mereka? Dan sekarang, untuk harta karun itu, naga hitam lainnya pasti tidak tahu bahwa dia ada di sini. Jadi, cara teraman adalah tetap membunuh naga itu. Tuan Muda Changlan mengangguk. Nak, pergilah ke neraka. Naga hitam tiba-tiba bergegas menuju Kincuan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan berhasil, tetapi karena kata-kata Kincuan, harapannya pupus. 2.773 Naga hitam ingin bertarung sampai mati dengan Kincuan sekarang. Lagi pula dia tidak akan bisa hidup. Jadi dia sangat marah. Tuan Muda Changlan masih merasa kasihan. Itu adalah harta karun, harta karun, betapa menggoda. Meskipun naga hitam mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukannya jika dia tidak mengatakannya, dia tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Lagi pula, naga hitam itu berusaha menyelamatkan nyawanya. Jadi kredibilitas kalimat ini sangat rendah. Tapi memang benar bahwa itu sulit ditemukan. Memang sulit ditemukan, kalau tidak, itu tidak akan menjadi harta karun. Tapi dibandingkan dengan harta karun itu, lebih penting memastikan keselamatannya sendiri. Membiarkan naga hitam kembali dengan naga hitam yang sangat membenci adalah hal yang paling berbahaya. Dia beruntung bisa membunuh naga hari ini, dan naga ini hanya yang terlemah di antara naga sejati. Dia mengenali ini, jadi dia harus membunuh naga hitam hari ini. Jika bisa muncul di sini sekali, bisa muncul dua kali. Siapa yang bisa menjamin akan membawa lebih banyak naga hitam ke sini lain kali? Bang-bang. Pertempuran berlanjut. Itu sangat intens. Gemuruh-gemuruh. Setelah 15 menit, naga hitam itu jatuh dengan enggan. Naga hitam besar jatuh dari langit. Naga hitam, naga jahat. Mati. Ada sorakan di sekitar untuk sesaat. Naga hitam ingin bertarung sampai mati dengan kincuan sekarang. Lagipula dia tidak akan bisa hidup. Jadi dia sangat marah. Tuan Muda Changlan masih merasa kasihan. Itu adalah harta karun. Harta karun, betapa menggoda. Meskipun naga hitam mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukannya jika dia tidak mengatakannya, dia tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Lagipula, naga hitam itu berusaha menyelamatkan nyawanya. Jadi kredibilitas kalimat ini sangat rendah. Tapi memang benar bahwa itu sulit ditemukan. Memang sulit ditemukan, kalau tidak, itu tidak akan menjadi harta karun. Tapi dibandingkan dengan harta karun itu, dia harus memastikan keselamatannya sendiri. Membiarkan naga hitam kembali dengan naga hitam yang sangat membenci adalah hal yang paling berbahaya. Dia beruntung bisa membunuh naga hari ini, dan naga ini hanya yang terlemah di antara naga sejati. Dia mengenali ini, jadi dia harus membunuh naga hitam hari ini. Jika bisa muncul di sini sekali, bisa muncul dua kali. Siapa yang bisa menjamin akan membawa lebih banyak naga hitam ke sini lain kali? Bang-bang. Pertempuran berlanjut. Itu sangat intens. Gemuruh-gemuruh. Setelah 15 menit, naga hitam itu jatuh dengan enggan. Naga hitam besar jatuh dari langit. Naga hitam, naga jahat. Mati. Ada sorakan di sekeliling. Naga hitam ingin bertarung sampai mati dengan kincuan. Lagipula dia tidak akan bisa bertahan. Jadi dia sangat marah. Tuan Muda Changlan masih merasa kasihan. Itu adalah harta tertinggi. Harta tertinggi. Seberapa menggoda itu? Meskipun naga hitam mengatakan bahwa jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, tidak ada yang dapat menemukannya, tetapi ini tidak dapat sepenuhnya dipercaya. Lagipula, naga hitam berusaha menyelamatkan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, kredibilitas pernyataan ini sangat rendah. Namun, memang benar bahwa itu tidak mudah ditemukan. Harta karun tertinggi memang tidak mudah ditemukan. Kalau tidak, mereka tidak akan disebut harta tertinggi. Namun, dibandingkan dengan harta, dia masih harus memastikan keselamatannya sendiri. Membiarkan naga hitam kembali dengan naga hitam yang sangat membenci adalah yang paling berbahaya. Hari ini, dia beruntung bisa membunuh seekor naga. Selain itu, naga ini hanyalah yang terlemah dari naga sejati. Inilah mengapa dia harus membunuh naga hitam hari ini. Jika bisa muncul di sini sekali, maka bisa muncul dua kali. Siapa yang bisa menjamin akan membawa lebih banyak naga hitam ke sini lain kali? Bang-bang. Pertempuran berlanjut, dan itu intens. Gemuruh-gemuruh. Setelah seperempat jam, naga hitam itu roboh dengan enggan. Naga hitam besar jatuh dari langit. Naga hitam, naga jahat. Mati. Sorakan terdengar di sekitarnya. Naga hitam ingin melawan kincuan sampai mati. Lagipula dia tidak akan bisa hidup. Karena itu, dia sangat marah. Tuan Muda Changlan masih merasa kasihan. Harta karun tertinggi, harta karun tertinggi, yang begitu menggoda. Meskipun naga hitam mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukannya jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, ini tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Lagipula, naga hitam berusaha menyelamatkan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, kredibilitas pernyataan ini sangat rendah. Namun, memang benar bahwa itu tidak mudah ditemukan. Harta karun tertinggi memang tidak terlalu. tidak mudah ditemukan. Kalau tidak, mereka tidak akan disebut harta tertinggi. Namun, dibandingkan dengan harta, dia masih harus memastikan keselamatannya sendiri. Membiarkan naga hitam kembali dengan naga hitam yang sangat membenci adalah hal yang paling berbahaya. Hari ini, dia beruntung bisa membunuh seekor naga. Selain itu, naga ini hanyalah yang terlemah dari naga sejati. Inilah mengapa dia harus membunuh naga hitam hari ini. Jika bisa muncul di sini sekali, maka bisa muncul dua kali. Siapa yang bisa menjamin akan membawa lebih banyak naga hitam ke sini lain kali? Bang-bang. Pertempuran berlanjut, dan itu intens. Gemuruh-gemuruh. Setelah seperempat jam, naga hitam tumbang dengan enggan. Naga hitam besar jatuh dari langit. Naga hitam, naga jahat. Mati. Sorakan terdengar di sekitarnya. Naga hitam ingin melawan kincuan sampai mati. Lagi pula, dia tidak akan bisa bertahan. Karena itu, dia sangat marah. Tuan Muda Changlan masih merasa kasihan. Harta tertinggi, harta tertinggi. Ini sangat menggoda. Meskipun naga hitam mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukannya jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, ini tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Lagi pula, naga hitam berusaha menyelamatkan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, kredibilitas pernyataan ini sangat rendah. Namun, memang benar bahwa itu tidak mudah ditemukan. Harta karun tertinggi memang tidak mudah ditemukan. Kalau tidak, mereka tidak akan disebut harta tertinggi. Namun, dibandingkan dengan harta, dia masih harus memastikan keselamatannya sendiri. Membiarkan naga hitam kembali dengan naga hitam yang sangat membenci adalah hal yang paling berbahaya. Hari ini, dia beruntung bisa membunuh seekor naga. Selain itu, naga ini hanyalah yang terlemah dari naga sejati. Inilah mengapa dia harus membunuh naga hitam hari ini. Jika bisa muncul di sini sekali, maka bisa muncul dua kali. Siapa yang bisa menjamin akan membawa lebih banyak naga hitam ke sini lain kali? Bang-bang. Pertempuran berlanjut, dan itu intens. Gemuruh-gemuruh. Setelah seperempat jam, naga hitam tumbang dengan enggan. Tubuh naga hitam besar jatuh dari langit. Naga hitam, naga jahat. Mati. Ada sorakan di sekitar untuk sesaat. Naga hitam ingin melawan kincuan sampai mati. Lagipula dia tidak akan bisa hidup. Karena itu, dia sangat marah. Tuan Muda Changlan masih merasa kasihan. Harta tertinggi, harta tertinggi. Ini sangat menggoda. Meskipun naga hitam mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukannya jika dia tidak mengatakannya dengan lantang, ini tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Lagipula, naga hitam berusaha menyelamatkan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, kredibilitas pernyataan ini sangat rendah. Namun, memang benar bahwa itu tidak mudah ditemukan. Harta karun tertinggi memang tidak mudah ditemukan. Kalau tidak, mereka tidak akan disebut harta tertinggi. Namun, dibandingkan dengan harta, dia masih harus memastikan keselamatannya sendiri. Membiarkan naga hitam kembali dengan naga hitam yang sangat membenci adalah hal yang paling berbahaya. Dia beruntung bisa membunuh naga hitam hari ini. Selain itu, naga hitam ini hanyalah yang terlemah dari naga sejati. Inilah mengapa dia harus membunuh naga hitam hari ini. Jika bisa muncul di sini sekali, maka bisa muncul dua kali. Siapa yang bisa menjamin akan membawa lebih banyak naga hitam ke sini lain kali? Bang-bang. Pertempuran berlanjut, dan itu intens. Gemuruh-gemuruh. Setelah seperempat jam, naga hitam tumbang dengan enggan. Tubuh naga hitam besar jatuh dari langit. Naga hitam, naga jahat. Mati. Ada sorakan di sekitar untuk sesaat. Naga hitam ingin melawan Kincuan sampai mati sekarang. Lagipula dia tidak akan bisa hidup. Karena itu, dia sangat marah. 2.774 Mungkin sembilan langit akan menjadi medan perang. Kincuan tidak tahu mengapa, tetapi pikiran ini muncul di benaknya. Naga hitam bisa muncul di sini. Orang-orang dari dunia bawah tanah juga bisa muncul di sini. Kincuan bahkan pernah melihat Fruit of Dao. Ada juga beberapa keberadaan khusus. Sembilan langit tampaknya terhubung ke banyak tempat magis. Inilah yang membuat sembilan surga istimewa. Tiba-tiba, Kincuan merasakan hawa dingin di punggungnya. Lalu dia berbalik. Di sudut yang gelap, berdiri seorang anak. Dia berusia sekitar 3 tahun. Lengannya terkulai saat dia melihat semua orang. Orang tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Rambutnya tidak panjang, dan matanya hitam seperti tinta. Tidak ada mata putih. Dia, mari gunakan dia untuk saat ini karena energi dingin di tubuhnya terlalu kuat. Menilai dari ini, dia seharusnya seorang gadis. Tanah di bawah kakinya membeku. Ketika Kincuan melihat anak ini, kulit kepalanya mati rasa. Ini karena anak ini memberinya perasaan yang menakutkan. Itu tidak kalah menakutkan dari naga hitam. Itu masih naga hitam di puncaknya, yang belum dilemahkan. Tiba-tiba menjadi dingin. Seluruh lembah langsung terasa dingin menusuk tulang. Banyak orang bingung. Sangat cepat, beberapa orang melihat anak itu. Banyak orang ketakutan setengah mati. Aneh, dingin. Berlari. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak lebih dulu, tetapi sekelompok orang berebut terbang keluar. Pupu. Namun, siapapun yang terbang lebih dulu berubah menjadi patung es dan jatuh ke tanah. Dong. Dengan bunyi gedebuk, dia menyentuh tanah. Tapi karena dia membeku, dia seperti batu. Sebenarnya, dia sudah mati. Dia membeku sampai mati. Banyak orang jelas berada di lembah yang menusuk tulang ini, tetapi mereka berkeringat dingin. Sekarang, tidak ada yang berani bergerak. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Mereka tidak berani melihat anak itu. Kincuan terus menatap anak itu. Mata dewa emasnya bisa melihat. Kincuan sekarang tahu mengapa naga hitam mengatakan dia tidak dapat menemukan harta karun itu. Sama seperti sekarang, siapa sangka harta karun itu adalah anak ini. Anak sembilan nether yin. Ini adalah harta karun itu. Anak sembilan nether yin adalah langit dan bumi kristal. Itu adalah objek suci klan bawah tanah. Jika klan mayat hidup mendapatkannya, mereka bisa langsung mencapai alam nirvana. Itu sudah cukup untuk dilahirkan kembali. Ini adalah nirwana. Ini adalah kekuatan harta karun itu. Anak sembilan nether yin bukanlah anak kecil. Dia adalah buah dunia, seperti buah ginseng. Dia tidak memiliki aura kehidupan. Paling-paling, dia seperti tanaman atau tanaman merambat. Namun, dia bisa bergerak, tapi dia tidak memiliki ekspresi apapun. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan binatang. Namun, anak sembilan nether yin di depannya ini tampak berbeda. Tampaknya memiliki sedikit kesadaran. Nyatanya, di alam, banyak eksistensi telah mengembangkan kesadarannya sendiri, dan itulah kehidupan. Namun, jadi bagaimana jika Anda masih hidup? Selama kamu adalah harta, meski kamu manusia, masih akan ada orang yang akan memakanmu. Tuan Muda Changlan memandang nether yin child dengan ekspresi rumit. Ketika Kincuan melihat ekspresi Tuan Muda Changlan, dia sudah tahu bahwa ini adalah harta karun itu. Namun, harta ini agak terlalu istimewa. Harta harus diakui olehnya. Oleh karena itu, harta tertinggi di depannya ini tidak mudah didapat. Itu terlalu berbahaya. Itu sangat dingin. Suhu di sini sudah sangat rendah hingga membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang sudah merasa sedikit tak tertahankan. Jika ini terus berlanjut, obatnya pasti akan membeku sampai mati. Tapi jika mereka lari, mereka juga akan mati beku. Berdiri di sana, mereka mencoba yang terbaik untuk bertahan. Tuan Muda Changlan pindah. Dia langsung bergegas menuju Nine Neter Yin Child. Jika dia ingin mendapatkan persetujuannya, dia harus menunjukkan keahliannya yang luar biasa. Transformasi Raja Iblis Demi keamanan, Tuan Muda Changlan langsung menggunakan transformasi Raja Iblis dan berubah menjadi tubuh Raja Iblis. Tubuh ini akan jauh lebih kuat, apakah itu kekuatan serangan, kekuatan perlawanan, ketahanan racun dan sebagainya. Tubuhnya sudah tertutup embun beku di tengah jalan. Darah dan kituan Muda Changlan melonjak, dan gumpalan gas putih keluar dari tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan udara dingin yang meresap. Memanfaatkan kesempatan ini, beberapa orang yang tidak tahan sudah mulai melarikan diri. Mereka berdiskusi dan memutuskan untuk berlari bersama. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Mari kita lihat siapa yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Desir Orang-orang ini membubung ke langit, lusinan dari mereka, dan lebih banyak lagi. Namun, kali ini, anak sembilan nether yin tidak bergerak, jadi semua orang itu lari. Kincuan tidak bergerak. Karena Kincuan tidak bergerak, dan beberapa wanita juga tidak bergerak. Kincuan tahu bahwa Tuan Muda Changlan sudah tahu bahwa anak sembilan nether yin ini adalah harta karunnya. Tapi pasti tidak banyak orang yang tahu. Jika tidak, bahkan mereka yang tidak dapat menahannya, jika mereka tahu bahwa anak sembilan nether yin ini adalah harta karunnya, mereka mungkin tidak akan pergi, dan akan mempertaruhkan hidup mereka untuk menggigitnya. Pada jarak tiga meter, Tuan Muda Changlan tidak bisa bergerak maju lagi, dan langsung berdiri di sana dengan kaku. Dia tidak berani melihatnya. Itu dalam jangkauan, tetapi dia tidak bisa mencapainya. Harta karun ini sangat istimewa. Nyatanya, selama Anda bisa hidup untuk melihatnya, itu pada dasarnya milik Anda. Itu seperti buah daul langit dan bumi, itu akan langsung meleleh dan diserap olehmu. Dia terlihat seperti anak kecil, tapi dia bukan anak kecil. Tapi jika kesadarannya lahir, dan kebetulan, dia tidak menghilang, maka dia akan menjadi salah satu pengikutmu, dan jenis yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Tidak peduli yang mana itu, tidak sia-sia dia adalah harta karun. Jadi mata Tuan Muda Changlan dipenuhi dengan kengganan. Sangat tidak rela. Dia berada di alam nirvana, tetapi jika dia menyerap anak sembilan nether yin ini, maka fisiknya akan sangat berubah. Meskipun dia laki-laki, ekstrim yin daunya sangat menakutkan. Bahkan jika itu menjadi pengikutnya, itu baik-baik saja. Pikirkan saja kekuatan tempur yang menakutkan ini. Itu bisa membekukan, membekukan, memperlambat, dan mengurangi kecepatan reaksi. Bahkan jika menjadi pengikut, itu akan lebih baik daripada menyerapnya. Sebenarnya, Kincuan tidak mau menyerap benda ini. Rasanya aneh. Dan dia selalu merasa bahwa benda kecil ini sudah memiliki kesadaran yang sederhana. Itu hanya seorang anak. Untuk menerobos, Kincuan masih lebih suka mengandalkan dirinya sendiri. Jika bisa menjadi pengikutnya, Kincuan merasa tidak apa-apa. Dia juga bisa menerimanya, lagi pula, itu adalah rekan tempur yang menakutkan. Meski auranya sangat kuat, bagi Kincuan, ia tidak kalah dengan naga hitam. Saat ini, benda kecil ini condong ke arah kendali, dan sifat mematikannya tampaknya agak kurang. Lagi pula, bahkan Tuan Muda Changlan pun bisa berjuang. Tapi Tuan Muda Changlan tidak bisa bergerak maju saat jaraknya 3 meter. Suara mendesing. Tubuh Tuan Muda Changlan dipenuhi cahaya berdarah. Lingkaran cahaya berdarah muncul. Mereka mengepung, terjerat, dan perlahan melelehkan lingkungan. Melihat situasinya, Tuan Muda Changlan akan mempertaruhkan nyawanya. Dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan anak 9 nether yin ini. Alasan lain mengapa Kincuan tidak ingin menyatu dengan anak 9 nether yin adalah karena begitu dia menyatu, dia tidak akan menjadi laki-laki atau perempuan. Tapi sangat kuat. Secara fisik, dia akan tetap menjadi laki-laki. Tapi dia tetap tidak akan menjadi laki-laki atau perempuan. Kakak Changlan, anak 9 nether yin tidak akan membuatmu laki-laki atau perempuan, bisakah kamu menanggungnya? Kincuan berbicara. Dia merasa lebih baik mengingatkannya. Sejujurnya, Kincuan juga tidak ingin dia mendapatkan harta itu, bahkan jika dia tidak menjadi laki-laki atau perempuan, tapi itu akan sangat menakutkan. Perubahan Tuan Muda Changlan membuat Kincuan sedikit tidak tahan. Mereka dulunya adalah teman, meskipun mereka adalah musuh, tetapi sekarang mereka tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih untuknya. Hal utama adalah Tuan Muda Changlan tidak merasa ada yang salah dengan dirinya. Dia tampak sangat puas dengan dirinya saat ini. Kincuan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hal terpenting bagi seseorang adalah menjadi bahagia, dan Tuan Muda Changlan saat ini cukup bahagia. Itu sudah cukup. Selain itu, sikap bermusuhan Changlan Gongzi terhadap Kincuan juga tampaknya telah banyak berubah. Sepertinya mereka tidak perlu bertarung satu sama lain untuk saat ini, setidaknya untuk saat ini. Namun meski begitu, Kincuan masih perlu menerobos ke alam nirvana secepat mungkin. Lagi pula, tempat ini semakin aneh dan aneh, dan banyak tangan sepertinya menjangkau tempat ini. Di dunia bawah tanah, ras mayat hidup juga bisa muncul di sini. Ini adalah keberadaan yang tidak bisa diabaikan, keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka suram dan dingin, dan tidak peduli dengan urusan manusia. Mereka 10% manusia dan 90% hantu, jadi wajar bagi mereka untuk tidak melakukan hal-hal manusia. Mungkin naga hitam akan datang ke sini lagi. Selain itu, King Crow Dawn bukanlah seseorang dari sembilan surga. Sebaliknya, dia datang dari tempat yang sama sekali baru, dan orang-orang dari tempat itu akan kembali ke sini. Sembilan surga mungkin sedang menghadapi momen berbahaya. Status serikat 100 aliansi semakin tinggi. Bagaimanapun, mereka telah mengalahkan pemimpin Sekte Pedang Sembilan Surga. Status Sekte 90 Pedang Langit Anjlok. Sebelumnya, bahkan jika mereka mengatakan bahwa Tuan Muda Changlan sangat kuat, selama mereka tidak bertukar pukulan dengan Master Sekte Sembilan Pedang Surga, banyak orang masih akan berpikir bahwa Sekte Pedang Sembilan Surga sangat kuat. Bagaimanapun, Sekte nomor satu adalah raksasa. Tapi sekarang, dia telah dikalahkan, dan benar-benar dikalahkan. Pertempuran itu benar-benar membangun reputasi Changlan Gongsi. Meskipun Tuan Muda Changlan sekarang telah menjadi laki-laki atau perempuan, dia masih dikagumi oleh banyak orang. Kekuatannya ada di sana. Sekarang, 100 aliansi serikat telah menjadi sekte terbesar. Banyak faksi mengambil inisiatif untuk mendekati mereka, dan bahkan ada seniman bela diri yang kuat yang memilih untuk bergabung dengan aliansi 100 aliansi. Dengan 100 aliansi-aliansi, akan lebih mudah untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Banyak orang juga merasakan bahwa sembilan langit tampaknya sedang berubah, seolah-olah mereka sedang menghadapi pilihan, perubahan, menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Saat ini, yang terbaik adalah tetap bersatu dan menghadapi bahaya yang tidak diketahui bersama. Namun saat ini, Changlan Gongzi mengalahkan pemimpin aliansi jalan lurus. Dan Tuan Muda Changlan adalah Tuan Balai dari Kuil Iblis Sembilan Surga, dan juga Tuan Aliansi dari 100 aliansi. Ada berbagai macam orang di persekutuan 100 aliansi, dan bahkan faksi tidak begitu jelas. Sebenarnya, dia juga bisa melihatnya dari sudut lain. Kuil Iblis Sembilan Surga tidak perlu memiliki masalah faksi, hanya saja mereka menentang Kuil Dewa Perang Sembilan Surga. Kali ini, Kincuan menjalani nirvana dalam konsepsi dan kapal pengatur 8 meridian luar biasa. Mereka juga dua meridian yang paling sulit. Kedua meridian ini adalah jembatan antara langit dan bumi. Mereka memainkan peran penting dalam kultivasi dan kekuatan seorang kultivator. Meridian itu seperti jalan di dalam tubuh. Mereka adalah saluran di mana Yuanki bergerak di dalam tubuh. Oleh karena itu, tingkat jalan ini sangat penting. Tentu saja, jalan itu penting, begitu juga dengan kendaraannya. Namun, jika jalannya tidak bagus, betapapun bagusnya mobil itu, akan sangat berkurang. Sebaliknya, jika mobilnya tidak bagus tetapi jalannya sangat bagus, akan sangat berbeda. Oleh karena itu, kekuatan meridian sangatlah penting. Faktor keamanan meridian nirvana bahkan lebih besar. Itu pada dasarnya tidak mengancam jiwa, terutama bagi Kincuan, yang telah mencapai titik ini. Baginya, ini dianggap sederhana. Nirvana ini. Kincuan tidak dapat menahan diri, jadi dia memutuskan untuk langsung melewati nirvana bersama dengan delapan meridian yang luar biasa. Dia sudah menyapa mereka ketika dia masuk. Oleh karena itu, mungkin perlu waktu sedikit lebih lama kali ini. Meskipun nirvana menyakitkan, rasa sakit semacam ini adalah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Kincuan, dan tekanannya tidak terlalu besar. Tekad kuat Kincuan mampu menahan rasa sakit yang dirasakan orang lain, yang membuat mereka meragukan hidup mereka. Setelah keluar, dia mengetahui bahwa seratus hari telah berlalu, lebih dari tiga bulan. Kali ini, kekuatan Kincuan telah meningkat pesat, tetapi selama dia tidak memasuki alam nirvana yang sebenarnya, kekuatannya tidak dapat mengalami perubahan yang luar biasa. Wanita itu selalu menunggu Kincuan. Daripada mengatakan bahwa dia sedang menunggu, lebih baik mengatakan bahwa dia menjaganya. Kincuan sangat tersentuh. Sebenarnya, kamu tidak perlu menunggu di sini. Kincuan duduk di seberangnya dan berkata sambil tersenyum. Ku rasa enak minum teh dan duduk di sini dengan tenang. Wanita itu berkata dengan santai. Apakah sesuatu terjadi baru-baru ini? Kincuan bertanya dengan santai. Ras mayat hidup telah muncul dan sekte serigala langit telah musnah. Wanita itu berkata. Kincuan tidak terkejut. Sekte serigala surgawi tidak bisa dianggap sebagai sekte super besar, tapi itu juga bukan sekte yang tidak dikenal. Di sembilan surga, ada banyak sekte seperti ini, dan ini adalah contoh tipikal. Ada ahli alam nirvana di sekte tersebut, alam nirvana sejati. Hanya ada beberapa ahli alam nirvana di sekte dan mereka semua berada di level terendah alam nirvana. Apa yang ingin dilakukan ras mayat hidup? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin bertahan hidup di permukaan. Wanita itu berkata. Kincuan tertegun. Ras mayat hidup adalah ras bawah tanah. Dalam keadaan normal, mereka lebih cocok untuk bertahan hidup di bawah tanah. Apa yang terjadi dengan kedatangan mereka? Kincuan juga tidak tahu. Mereka tampak 30 persen manusia dan 70 persen hantu. Kincuan tidak bertanya lagi. Ini adalah musuh yang harus dihadapi sembilan langit. Perlombaan bawah tanah, perlombaan mayat hidup. Dikatakan bahwa ada zombie dan hantu di ras ini tapi itu hanya rumor. Namun, roh yin benar-benar ada. Tanah yin ekstrim cocok untuk roh yin. Karena mereka dapat memiliki tubuh, tidak aneh jika roh yin ada. Biasanya, ketika seseorang berkultivasi ke alam itu, jiwa dapat meninggalkan tubuh tetapi tidak untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, dalam kondisi jiwa, kekuatan tempur seseorang sangat kecil. Mereka tidak bisa menyerang tubuh secara langsung dan hanya bisa menyerang jiwa. Kepemilikan milik master lokal. Tuan lokal memiliki keunggulan geografis dan jiwa ada di dalam tubuh, sehingga kemungkinan kepemilikan yang berhasil hampir nol. Hanya orang yang akan mati dan jiwanya yang cemburu dan lemah. Begitu jiwa meninggalkan tubuh, perlahan-lahan akan menghilang seiring waktu. Namun, di tanah genetik, itu tidak akan dan akan tumbuh lebih kuat. Itu akan menjadi keberadaan khusus. Ini juga kebetulan. Setelah menjadi lebih kuat, tingkat keberhasilan penguasaan bola akan lebih tinggi. Tentu saja, itu masih bergantung pada kekuatan. Kemungkinan memiliki tubuh seniman bela diri yang kuat hampir nol. Zombie juga merupakan keberadaan yang aneh. Misalnya, mayat tidak membusuk. Jika jiwa masuk, itu akan menjadi zombie. Dalam keadaan jiwa, itu akan menjadi Rohyin. Rohyin telah menemukan tempat dengan Feng Shui yang baik dan dapat berkultivasi di sana. Zombie sangat kuat. Itu tergantung pada mayat apa yang mereka temukan. Dikatakan bahwa Rohyin menemukan mayat naga sejati dan langsung menjadi naga zombie. Itu sangat menakutkan. Ini adalah hubungan antara Rohyin dan zombie. Hasil terbaik untuk Rohyin adalah menjadi zombie. 2.777 Rohyin memiliki banyak batasan. Jalan keluar bagi Rohyin adalah menemukan tubuh yang sempurna. Meski ini sulit, begitu mereka menemukan tubuh yang kuat, mereka bisa mewarisi kekuatan tubuh ini saat masih hidup. Ini memiliki pro dan kontra, tetapi karena seseorang telah menjadi Rohyin, ini tentu saja merupakan jalan terbaik. Untuk penguasaan bola, kesulitan situasi ini terlalu tinggi, dan pada dasarnya tidak ada peluang. Sebagian besar dari mereka akan berakhir dengan jiwa mereka menghilang. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Jika tidak ada tempat khusus untuk energi negatif ekstrim atau tubuh yang sesuai, hasil akhirnya secara alami adalah jiwa yang menghilang. Kecuali seseorang dengan sengaja melakukannya, seperti menemukan tempat energi negatif yang ekstrim, menemukan tubuh yang cocok, dan memiliki basis kultivasi di luar tubuh. Hanya ketika semua ini terpenuhi, seseorang dapat mengambil inisiatif untuk mengambil jalan ekstrim. Tetapi kebanyakan orang tidak akan mengambil jalan ini. Kecuali jika mereka tidak puas dengan keadaan mereka saat ini dan menemukan tubuh yang sangat memuaskan. Pada saat itu, mereka mungkin mencobanya. Lagipula, bahkan jika seseorang menemukan kondisi ini, itu tidak mudah. Masih akan ada risiko tertentu. Jika ada kecelakaan yang terjadi, hasilnya adalah jiwa yang menghilang. Tapi dikatakan bahwa klan mayat hidup memiliki beberapa teknik rahasia. Jiwa mereka harus meninggalkan tubuh mereka berbeda dari seniman bela diri biasa. Tidak hanya itu, tetapi jiwa klan mayat hidup lebih kuat. Lebih mudah bagi mereka untuk mengambil jalan ini. Selain itu, beberapa dari mereka mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan mayat. Setelah pembangkit tenaga leluhur mereka mati, mereka akan menjadi dewa penjaga yang kuat. Kontrol mayat semacam ini berbeda dari kontrol biasa. Ketika pembangkit tenaga listrik keluarga meninggal, mereka akan menyegel pikiran, obsesi, pada diri mereka sendiri. Tuan Muda Changlan juga akan datang untuk minum bersama Kincuan sekarang. Wanita itu akan memandang Kincuan dengan senyuman setiap saat. Kincuan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Meskipun Tuan Muda Changlan tidak lagi bermusuhan, pria ini menjadi semakin banci. Tapi dia tidak tahu. Harta karun benar-benar menakutkan, itu bisa langsung mengubah tubuh seseorang. Untungnya, tidak ada yang menggosipkannya. Karena Tuan Muda Changlan sekarang adalah ahli nomor satu di sembilan langit. Sejak dia mengalahkan Master Sekte Sembilan Pedang Surga Sekte, dia menjadi nomor satu. Seratus aliansi serikat juga bangkit dengan air pasang. Banyak orang tidak membahas perubahan Tuan Muda Changlan. Ini adalah rasa hormat untuk yang kuat. Selama itu orang yang kuat, siapa yang tidak memiliki kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, selama seseorang kuat, tidak ada yang benar atau salah. Banyak orang bahkan merasa Tuan Muda Changlan lebih menawan dari sebelumnya. Pria yang lebih cantik dari wanita. Suaranya lembut dan feminin, tapi itu bukan suara yang sepenuhnya feminin. Ini disebabkan oleh Yin yang ekstrim. Awalnya dia tampan, tetapi karena Yin Qi yang ekstrim, dia menjadi lebih feminin. Dia bahkan lebih tampan daripada banyak yang disebut cantik. Kincuan tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Namun, keduanya sudah saling kenal selama beberapa dekade. Apakah mereka lawan atau teman? Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Tapi untungnya, Changlan Gongzi tidak melewati batas. Dengan kata lain, dia terlihat sedikit seperti wanita dan bertingkah seperti wanita. Kincuan tidak tahu apa yang dia pikirkan, tetapi sepertinya Tuan Muda Changlan tidak menolak perilaku femininnya. Tapi memikirkannya, dia telah berubah total. Preferensinya telah berubah. Moral Sekte Pedang Sembilan Langit Anjlok Sekte Pedang Sembilan Surga telah kuat di sini selama bertahun-tahun, dan ada banyak konflik internal. Kali ini, setelah Tuan Muda Changlan mengalahkan Tuan Sekte dari Sekte Pedang Sembilan Langit, akumulasi konflik tiba-tiba pecah. Untuk sesaat, Sembilan Pedang Surga Sekte tampaknya menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Master Sekte Pedang Sembilan Surga tidak bisa lagi menekannya. Dia sudah tua, dan beberapa orang tidak yakin sebelumnya. Sekarang, dia dengan mudah dikalahkan oleh Tuan Muda Changlan. Kemunduran di hati mereka membuat banyak orang merasa bahwa Master Sekte tidak sekuat itu. Dia dulunya adalah Master Sekte dari Sekte Nomor Satu. Halo ini sangat kuat, dan dia tidak berani mengaku kalah sebelum pertempuran. Tapi sekarang Halo ini hilang, dia telah jatuh dari altar. Banyak orang menemukan bahwa mereka sebenarnya mirip dengan diri mereka sendiri. Bahkan ada banyak yang ingin menantang Sekte Pedang Sembilan Puluh Surga. Ini berlanjut selama lebih dari setengah bulan. Sekte Pedang Sembilan Surga benar-benar terpecah. Dan itu dibagi menjadi tiga. Sebuah Sekte baru didirikan. Kedua pembangkit tenaga listrik itu relatif muda, dan mereka sebenarnya lebih kuat dari Master Sekte Pedang Sembilan Surga sebelumnya. Jadi mereka berpisah. Sekte Pedang Sembilan Surga tidak bisa menghentikan mereka. Mereka menjadi pihak terlemah. Mereka tidak bisa menghentikan mereka. Sekte Pedang Sembilan Surga terbagi menjadi dua kekuatan. Gerbang Pedang. Paviliun Pedang. Mereka mengambil banyak dari manual seni bela diri, ramuan, dan sebagainya dari Sembilan Surga Pedang Sekte. Dengan cara ini, Sekte Pedang Sembilan Surga tampak lemah di permukaan. Lagi pula, jika mereka dibagi menjadi tiga, kekuatan mereka pasti akan sangat berkurang. Sekte Nomor Satu terpecah begitu saja. Meskipun Sekte Sembilan Pedang Langit yang tersisa bukanlah cangkang kosong, mungkin menjadi masalah bagi mereka untuk mempertahankan kekuatan mereka di sepuluh besar. Kincuan juga penasaran. Ini adalah Sekte Besar, Sekte Besar dengan sistem yang lengkap, dan terbagi dengan sangat mudah. Ini terlalu banyak lelucon. Tapi kalau dipikir-pikir, ini seharusnya bukan masalah yang terjadi baru-baru ini. Tuan Muda Changlan mengalahkan Guru Sekte Sembilan Pedang Surga hanya memajukan waktu. Bahkan jika Tuan Muda Changlan tidak mengalahkan Master Sekte Pedang Sembilan Surga, Sekte Pedang Sembilan Surga masih akan mencapai langkah ini, tetapi itu akan terjadi nanti. Tanah Sembilan Surga sedikit kacau sekarang. Untuk sesaat, ada perasaan sekelompok naga tanpa pemimpin. Meskipun Serikat 100 Aliansi kuat, bagaimanapun juga itu hanyalah kekuatan baru. Dan 100 Aliansi Serikat sebenarnya yang paling rumit di mata banyak orang. Ada berbagai macam orang. Saat ini, semua orang berjuang untuk dunia dan berjuang bersama, mereka bisa melalui suka dan duka bersama. Tapi begitu mereka berhasil, akan ada konflik ketika berbagi hasil kemenangan. Bahkan jika Tuan Muda Changlan bisa menekannya. Tapi di masa depan, konflik ini ada sejak awal. Jika tidak diselesaikan, sesuatu akan segera terjadi. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyelesaikannya. Begitu banyak orang dengan ide tidak akan mengikuti 100 Alianses Union. Bahkan jika mereka bergabung, mereka masing-masing memiliki motif tersembunyi dan bukan milik mereka. Nama menentukan masa depan. Serikat 100 Aliansi. Kecuali Tuan Muda Changlan menciptakan sebuah sekte dan menghancurkan semua orang bersama-sama. Tapi ini terlalu sulit. Banyak orang masih memiliki gagasan tentang latar belakang mereka dan apa yang telah mereka kejar. Sekarang, setiap orang harus membuang semuanya. Itu agak sulit. Tapi selama kamu cukup kuat dan keuntungannya cukup menggiurkan, bukan tidak mungkin. Kincuan tidak keluar dan beristirahat dengan tenang. Dia sedang menunggu Rilem Nirvana berikutnya. Dia semakin dekat dan semakin dekat ke alam Nirvana. Tanpa sadar, satu tahun lagi telah berlalu. Kincuan merasa itu sangat cepat. Jadi kali ini, dia berencana pergi ke Nirvana Rilem setelah Tahun Baru. Waktunya tepat. Satu tahun lagi berlalu. Tahun ini berbeda. Tahun ini, Kincuan bisa merayakan Tahun Baru bersama Cusi dan Kingsu. Tahun Baru masih sangat meriah. Puluhan ribu rumah dinyalakan, dan semua orang dipersatukan kembali. Cusi, King Zhu, dan Tante Huangqing menghabiskan Tahun Baru di Kincuan. Kembang api di langit menyilaukan, dan bulan cerah dan cerah. Sorakan dan tawa bisa terdengar di mana-mana. Itu sangat hidup. Sembilan surga terus berubah selama periode waktu ini. Itu telah banyak berubah. Sekarang, Sekte Pedang 90 Surga perlahan jatuh. Syukurlah, Sekte Pedang 90 Langit masih memiliki sedikit fondasi. Jika Sekte Utama tidak melakukan apa-apa, Sekte tersebut akan tetap aman. Seekor Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Bahkan jika Sekte Besar ingin sepenuhnya melahap Sekte Pedang 9 Surga, itu masih akan sangat sulit. Jika Sekte Pedang 9 Surga melawan dengan putus asa, itu akan menjadi bencana yang lebih besar lagi. Tidak perlu memperhatikan Sekte Pedang 90 Surga untuk saat ini. Seiring waktu berlalu, mereka perlahan menghilang dari pandangan. Inilah hukumnya. Tentara yang kalah seperti gunung yang runtuh, dan tembok yang runtuh didorong oleh semua orang. Penurunan Sekte Pedang 90 Surga adalah kesimpulan yang sudah pasti, dan itu tidak dapat diubah. Kincuan memasak meja yang penuh dengan makanan lesat. Seniman bela diri juga perlu makan. Mereka belum mencapai tahap ini dia sejati, jadi mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan menyerap esensi langit dan bumi. Selain itu, meski ada hari seperti itu, dia tetap ingin makan. Makanan lesat adalah semacam kenikmatan. Terlebih lagi, ada kemungkinan memasuki daun melalui memasak dan menjadi seorang ahli. N, bahkan lebih tinggi dari 9 Surga, seorang ahli legendaris. Oleh karena itu, dari 360 jalan, selama Anda benar-benar dapat memahami daun agung, Anda dapat memasuki daun. Jenis daun ini adalah sesuatu yang hanya bisa didapatkan secara kebetulan dan tidak dicari. Itu bukan jenis daun yang normal, juga bukan daun para pencuri. Kincuan memiliki daun agung yin yang dan daun agung facra. Daun ini berbeda dari daun itu. Daun kincuan ini semuanya merupakan peningkatan bertahap dan bertahap. Daun legendaris itu berbeda dari daun ini. Itu seperti Buddha yang memahami daun di bawah pohon bodi. Begitu dia memahami daun, dia akan segera naik. Daun ini adalah alam yang lebih tinggi, daun yang legendaris. Bisa juga dikatakan bahwa wilayahnya telah mencapai tingkat yang sangat-sangat tinggi dalam sekejap. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki sedikit demi sedikit. Kincuan berdiri di antara ketiga wanita itu. Meski tidak ada apa-apa antara dia dan ketiga wanita itu, para wanita itu sudah menciumnya secara diam-diam sebelumnya. Tak perlu dikatakan apa yang mereka pikirkan. Kincuan dan Tantai Huangqing tidak lagi bersalah. Setidaknya kedua belah pihak telah melihat tubuh masing-masing. Meski situasinya istimewa dan sedikit tidak terduga, beberapa hal yang terjadi tidak dapat diubah. Adapun Kincuan, Chusi dan Kingsu, mereka pada dasarnya tidak bersalah, sangat tidak bersalah. Tapi mereka berdua tidur di ranjang yang sama. Ya, itu hanya tidur. Tapi untuk wanita seperti Chusi dan Kingsu, perilaku seperti ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ketiga wanita itu semuanya ahli, dan mereka bahkan wanita tercantuk di generasi mereka. Selain itu, karena Kincuan mengenal mereka, dan karena mereka berada di sembilan langit. Oleh karena itu, hubungan mereka sangat baik, dan mereka merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Bahkan Kincuan diabaikan. Tahun baru berlalu dengan cepat. Kincuan tidak tertarik pada apapun saat ini, dia hanya ingin memasuki alam nirvana secepat mungkin. Beberapa hari pertama tahun baru cukup bagus. Kincuan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan ketiga wanita itu. Namun, mereka biasanya dipisahkan. Hari ini dia akan menemani orang ini, dan besok dia akan menemani orang itu. Lagi pula, jika mereka datang satu per satu, mereka akan bisa berpegangan tangan. Tentu saja, itu hanya saat dia bersama Tante Huangqing dan Chusi Kingsu. Sedangkan untuk para wanita, Kincuan merasa bahwa dia harus menunggu lebih lama lagi. Tante Huangqing dan Kincuan adalah yang paling dekat. Keduanya sebenarnya bisa dianggap sebagai pacar. Bagaimanapun, mereka sangat dekat. Hanya saja mereka tidak pergi ke langkah terakhir. Sekarang, hati Kincuan benar-benar bergoyang. Namun, dia berada di alam nirvana sekarang, dan tidak cocok baginya untuk menjadi seperti ini. Dia harus mempertahankan keadaan pikiran yang tenang, jadi dia hanya bisa menahannya. Tetapi ketika dia bersama Chusi Kingsu, meskipun mereka berpegangan tangan, Kincuan menemukan bahwa lebih bermanfaat bagi hatinya untuk menjadi tenang dan damai. Tapi Tante Huangqing berbeda. Berpegangan tangan membuatnya merasa tidak nyaman, dan darahnya bergejolak. Hatinya sangat tidak stabil. Oleh karena itu, setelah menghabiskan beberapa hari dengan Chusi Kingsu, Kincuan akan langsung memasuki formasi lagi untuk memulai alam nirvana. Kali ini, alam nirvana adalah otot. Ratusan otot dianggap sebagai proyek besar. Namun, ini harus dipisahkan. Pertama, otot yang lebih besar terlahir kembali, kemudian otot yang lebih kecil terlahir kembali secara perlahan. Prosesnya membosankan, rumit, dan menyakitkan. Namun dalam rasa sakit ini, ada keyakinan, tekat, tujuan, dan kegembiraan serta antisipasi untuk berhasil di alam nirvana. Oleh karena itu, setiap kali sakit, akan terasa nyaman. Ini adalah pertukaran konstan antara surga dan neraka. Setelah entah berapa lama, ratusan otot di tubuhnya semuanya adalah nirvana rilem. Sekarang, Kincuan benar-benar telah melewati lebih dari setengah alam nirvana. Ada juga fasia dan kulitnya. Berikutnya adalah otak. Dengan cara ini, dia bisa memasuki nirvana rilem. Setelah memasuki nirvana rilem yang sebenarnya, dia masih harus melanjutkan nirvana. Nirvana adalah hal-hal misterius kecil di dalam tubuh. Ini adalah jalan yang panjang. Tapi bagi wanita seperti Chusi dan Kingsu, perilaku seperti ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Ketiga wanita itu semuanya ahli, dan mereka adalah wanita tercantuk. Juga, karena Kincuan mengenal mereka, dan karena mereka berada di sembilan langit, hubungan mereka sangat baik. Oleh karena itu, hubungan mereka sangat baik, dan mereka merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Bahkan Kincuan diabaikan di samping. Tahun baru berlalu dengan cepat. Kincuan tidak tertarik pada apapun sekarang. Dia hanya ingin memasuki nirvana rilem secepat mungkin. Beberapa hari di tahun baru tidaklah buruk. Kincuan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan ketiga wanita itu. Tapi biasanya, mereka dipisahkan. Hari ini, dia akan menemani satu, dan besok, dia akan menemani yang lain. Lagi pula, mereka akan datang satu persatu, dan mereka bahkan bisa berpegangan tangan. Tentu saja, hanya dengan Tante Huang Ching dan Cu Si dan King Su. Sedangkan untuk para wanita, Kincuan merasa bahwa dia harus menunggu lebih lama lagi. Tante Huang Ching dan Kincuan adalah yang paling dekat. Keduanya sebenarnya bisa dianggap sebagai pacar. Bagaimanapun, mereka sangat dekat. Hanya saja mereka tidak mencapai langkah terakhir. Sekarang, hati Kincuan benar-benar bergoyang. Tapi dia berada di alam nirvana sekarang, dan tidak cocok baginya untuk menjadi seperti ini. Dia harus mempertahankan keadaan pikiran yang tenang. Jadi dia hanya bisa menanggungnya. Tetapi ketika dia bersama Cu Si dan King Su, meskipun mereka berpegangan tangan, Kincuan menemukan bahwa lebih baik hatinya tenang dan damai. Tapi Tante Huang Ching berbeda. Berpegangan tangan membuatnya merasa tidak nyaman. Darah dan Kinya bergejolak, dan jantungnya sangat tidak stabil. Jadi setelah menghabiskan beberapa hari bersama Cu Si dan King Su, Kincuan langsung memasuki formasi dan memulai nirvana. Kali ini, nirvana adalah ototnya. Ratusan otot dianggap sebagai proyek besar. Tapi ini harus dipisahkan. Pertama, otot yang lebih besar terlahir kembali. Kemudian, yang lebih kecil perlahan terlahir kembali. Prosesnya membosankan, rumit, dan menyakitkan. Namun dalam rasa sakit ini, ada keyakinan dan tekat, sebuah tujuan, dan kegembiraan serta antisipasi setelah nirvana berhasil. Jadi setiap kali sakit, akan nyaman. Ini adalah pertukaran konstan antara surga dan neraka. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ratusan otot di tubuhnya telah terlahir kembali. Sekarang, Kincuan benar-benar telah melewati lebih dari setengah alam nirvana. Ada juga fasia dan kulit. Lalu, ada otak. Dengan cara ini, dia bisa memasuki nirvana rilem. Setelah memasuki nirvana rilem yang sebenarnya, dia masih harus melanjutkan nirvana. Nirvana adalah benda misterius kecil di tubuhnya. Ini adalah jalan yang panjang. 2779 Tahun baru telah berlalu. Waktu yang lama telah berlalu tanpa ada yang memperhatikan. Musim dingin berlalu dan musim semi datang. Matahari terasa terik. Sebelum dia menyadarinya, itu sudah musim panas. Dan sekarang, Kincuan telah menyelesaikan nirvana fasia dan dagingnya. Daging di dalam daging adalah daging selain otot. Sampai sekarang, Kincuan pada dasarnya telah menyelesaikan semua nirvana kecuali otaknya. Dengan kata lain, selama otaknya menjalani nirvana, dia akan menjadi ahli rilem nirvana sejati. Apakah dia bersemangat? Kincuan masih sedikit bersemangat. Lagi pula, setelah mengolah kitab suci nirvana, kekuatan dan umur seseorang akan meningkat pesat, dan seseorang akan naik ke surga dalam satu ikatan. Khusus untuknya, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Token sembilan surga penguasa wilayah tidak berguna bagi mereka yang berada di bawah alam nirvana. Hanya setelah mencapai alam nirvana barulah ia dapat melepaskan kekuatan terbesarnya. Otak nirvana rilem sebenarnya tidak serumit itu. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak orang yang bisa mencapai alam nirvana. Yang disebut otak nirvana lebih seperti tengkorak nirvana dan lautan kesadaran. Itu untuk memperkuat kemampuan otak untuk menerima pukulan, dan juga untuk memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Menghitung waktu, sepertinya dia bisa memasuki nirvana rilem tahun ini. Semuanya akan bisa mengejar ketinggalan jika dia bisa. Sembilan surga menjadi semakin halus, seolah-olah ada sesuatu yang akan dibuka. Oleh karena itu, Kincuan tidak meminta apapun sekarang. Dia hanya ingin memanfaatkan waktu dan mencapai alam nirvana dalam waktu sesingkat mungkin. Alam nirvana sejati, alam nirvana agung. Hanya ketika dia mencapai alam ini, dia merasa bisa bertahan di sini tanpa masalah. Bagaimanapun, semua binatang iblisnya akan berada di alam nirvana. Selanjutnya, itu adalah treasure beast. Sebelumnya, itu selalu menjadi binatang iblis yang beberapa alam kecil lebih tinggi. Ini adalah pertama kalinya gagal. Ada perbedaan antara nirvana kecil dan nirvana besar. Alam nirvana kecil lebih merupakan gelar daripada alam nyata. Oleh karena itu, binatang iblis Kincuan tidak mencapai alam nirvana besar ketika Kincuan berada di alam nirvana kecil. Kincuan ingat bahwa hewan jinaknya semuanya ada di alam nirvana, dan mereka bahkan berada di tingkat ketiga atau keempat dari alam nirvana. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menantikannya, dan dia berharap tidak lebih dari mencapai alam nirvana dengan segera. Namun, dia baru saja menyelesaikan nirvana, jadi dia hanya bisa menunggu. Dia harus menyesuaikan mentalitasnya dan membuat persiapan yang cukup. Antisipasi dan kegembiraan semacam ini tidak cocok untuk nirvana. Hanya ketika dia bisa memikirkan hal-hal ini dengan tenang barulah dia bisa melakukannya. Kincuan sudah lama tidak keluar. Oleh karena itu, dia merasa bahwa sebelum nirvana terakhir, dia perlu keluar dan menikmati pemandangan alam. Kincuan memutuskan untuk melihat gunung suci. Wanita itu ingin mengikuti. Kincuan tidak membiarkannya, dia ingin berjalan-jalan sendirian. Kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri tidak menjadi masalah. Wanita itu juga lega, karena Kincuan ingin sendirian, dia tidak memaksa dan hanya menyuruh Kincuan untuk berhati-hati. Mereka meninggalkan kota suci. Kincuan memanggil burungnya yang berwarna-warni. Binatang jinak ini juga sangat misterius. Itu bukan burung finiks, tapi sangat indah dan megah. Sekarang, kultivasi dan kekuatannya masih ada. Itu cepat dan bisa dianggap sebagai tunggangan terbang yang bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang berpartisipasi dalam pertempuran. Berbaring di punggung burung raksasa itu, dia memandangi langit biru dan awan putih. Burung raksasa itu perlahan terbang menuju gunung suci. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Dari waktu ke waktu, beberapa burung terbang melintasi langit. Burung-burung ini terbang melewati Kincuan. Mereka sangat kecil dan lemah, tetapi mereka tetap bertahan. Beginilah dunia ini. Yang kuat bisa bertahan, yang lemah juga bisa bertahan. Selalu ada seseorang yang lebih baik. Melihat ke langit, dia tidak bisa melihat ujungnya. Alam semesta begitu luas dan tak terbatas. Manusia tidak layak disebut di depan alam semesta. Setiap kali Kincuan memikirkan hal ini, dia perlahan akan menenangkan dirinya. Itu hanya masalah kecil. Tidak ada yang besar. Dia akan melakukan yang terbaik. Dia tidak akan senang atau sedih untuk dirinya sendiri. Nirvana adalah hal yang bagus, tapi dia tidak perlu terlalu senang atau bersemangat. Nirvana hanyalah awal yang baru, titik awal yang baru. Jalan di depan akan lebih panjang. Ini bukan masalah besar. Kincuan keluar untuk menyesuaikan suasana hatinya. Dia berdiri di belakang burung raksasa itu dan memandangi sungai besar di bawah kakinya. Sebenarnya, dia bangga akan hal itu. Tidak peduli apa, dia telah berjalan selangkah demi selangkah dari alam fana. Itu sulit, tetapi juga sangat membahagiakan. Dia merasa tidak ada penyesalan dalam hidupnya. Dia tidak menyesal, juga tidak menyesal. Sekarang dia telah menemukan Cusi dan Kingsu, obsesi terbesarnya telah teratasi. Ini adalah hal yang baik, dan dia seharusnya merasa senang. Adapun masalah lainnya, Kincuan telah memikirkannya. Dia tidak perlu terlalu peduli tentang hal-hal ini. Siapa yang tidak akan mendapat masalah ketika dia sendirian. Terkadang, orang perlu mencerahkan diri mereka sendiri dan menganalisis berbagai hal. Kemudian, banyak hal akan mudah diselesaikan. Tanpa sadar, dia telah tiba di Gunung Suci. Lagi pula, burung beraneka warna itu sangat cepat. Kincuan tenggelam dalam pikirannya, memikirkan hal-hal dalam keadaan linglung. Setelah beberapa saat, dia bangun dan merenung. Sebenarnya, lebih dari 10 hari telah berlalu. Jadi, dia sekarang berada di kedalaman Gunung Suci. Semua orang tahu bahwa kedalaman Gunung Suci itu berbahaya. Ada orang yang datang ke sini untuk mengeksplorasi dan memperoleh informasi yang akurat. Itu memang sangat berbahaya. Kincuan berhenti. Dia merasa bahwa dia bisa kembali. Lagi pula, dia belum mencapai nirvana rilem. Di sini berbahaya. Kembali. Kincuan sangat lugas dan berbalik. Pekikan. Tetapi pada saat ini, burung besar itu menjerit gelisah. Itu takut. Wajah kincuan membeku. Dia bisa merasakan bahaya. Tak perlu dikatakan, seseorang yang bisa membuat burung besar itu begitu takut setidaknya harus berada di alam nirvana. Selain itu, mengingat posisinya saat ini, akan normal bahkan jika seseorang di alam nirvana muncul. Kincuan berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir. Meskipun dia telah membunuh singa awan ajaib api es dan naga hitam, mereka berdua adalah binatang iblis nirvana rilem. Tapi bukan dia yang membunuh mereka. Menghadapi keberadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Bahkan jika dia melarikan diri, itu tidak akan mudah. Pekikan. Teriakan yang menakutkan bisa terdengar. Suara itu membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Menurut pendapat Kincuan, keagungan dan aura semacam itu tidak kalah dengan Ice Fire Magic Cloud Lion dan Black Dragon. Pekikan. Suara mendesing. Sebelum Kincuan bisa melarikan diri, dia melihat banyak monyet di kejauhan. Mereka melonjak dari seluruh pegunungan. Ekspresi Kincuan berubah lagi. Dia merasa burung besar itu tidak bisa terbang lagi. Auranya ditekan. Kincuan memelihara burung besar itu. Dia tidak bisa bergerak sendiri, jadi dia melihat monyet yang tak terhitung jumlahnya. Monyet-monyet ini bukan monyet biasa. Tapi mereka juga tidak berada di Nirvana Rilem. Faktanya, kebanyakan dari mereka bahkan tidak berada di alam Nirvana kecil. Namun, Kincuan segera menemukan bahwa sangat sedikit monyet yang berada di alam Nirvana kecil. Situasi ini tidak berlangsung lama, dan Kincuan melihat monyet Nirvana Rilem lainnya. Alam Nirvana sejati. Dan jelas bahwa itu bukan raja monyet. Pasti ada raja monyet di antara para monyet. Kincuan memikirkan tangisan yang menakutkan itu. 2.780 Sebenarnya, Kincuan sudah merasakannya. Lagi pula, kekuatan, aura, dan kekuatan menindas dari raungan pertama yang mereka dengar tidak kalah dengan Ice Flame Demonic Cloud Lion. Monyet Nirvana di depannya jelas hanya berada di tingkat pertama atau kedua dari alam Nirvana. Kincuan selangkah lagi dari alam Nirvana. Dia bisa dengan jelas melihat kekuatan alam Nirvana yang begitu lemah. Itu terutama karena dia memiliki mata dewa emas. Bukannya Kincuan tidak takut, tapi dia yakin bahwa dia bisa bertahan hidup di depan alam Nirvana yang sempurna. Dia memiliki beberapa metode penyelamatan hidup. Paling-paling, dia bisa menggunakan bendera abadi lima elemen untuk meninggalkan tempat ini. Monyet-monyet ini melihat Kincuan dan mengelilinginya. Monyet adalah spesies dengan kecerdasan lebih tinggi dari hewan lain, terutama yang memiliki kultivasi yang kuat. Meskipun mereka tidak sepintar manusia normal, mereka berbeda dari binatang iblis. Mereka mengepung Kincuan. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Kincuan tahu bahwa mereka sedang menunggu seekor monyet. Raja monyet. Mencicit. Teriakan mengerikan terdengar lagi. Mencicit-mencicit-mencicit-mencicit. Banyak monyet juga mulai menangis seolah-olah sedang merespons. Monyet-monyet ini tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Kincuan. Sebaliknya, mereka mengelilinginya dan menunggu. Segera, Kincuan melihat Raja monyet. Ketika dia melihatnya, Kincuan tertegun. Karena monyet ini tidak besar. Tingginya mungkin kurang dari satu meter. Tapi pinggangnya setidaknya satu meter. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat monyet yang begitu gemuk. Bulunya berwarna kemasan dan berkilau. Itu sangat indah. Tapi itu terlalu tebal. Itu seperti gorila emas. Tidak hanya tidak jelek, tapi juga sedikit lucu. Namun, Kincuan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berbicara tentang keimutan. Ini adalah Raja Iblis di alam Nirvana yang disempurnakan. Kincuan benar-benar ingin lari sekarang. Dia sedikit takut pada monyet. Monyet menjadi aneh ketika mereka kuat. Ada ahli super di antara leluhur mereka. Bahkan dikatakan bahwa beberapa dari mereka menjadi abadi, naik, dan masuk agama Buddha. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa monyet memiliki potensi yang begitu besar. Kincuan waspada. Dia terus menatap monyet gemuk itu. Raja Monster. Kincuan merasa bahwa kecerdasan monyet ini mungkin tidak lebih rendah dari manusia. Anak muda, mengapa kamu menerobos masuk ke tempatku? Suara logam terdengar. Kincuan menatap monyet gendut itu dengan heran. Dia benar-benar tahu bagaimana mengatakan, Ha! Jangan kaget. Aku akan bertanya dan kamu akan menjawab. Tentu saja, kamu bisa menolak, tapi aku akan membunuhmu. Sebuah suara aneh terdengar. Tidak ada keraguan bahwa binatang iblis dan manusia adalah musuh. Jika manusia ingin bertahan hidup dan berkembang, mereka harus membantai binatang iblis. Nyatanya, Kincuan sudah merasakannya. Lagi pula, kekuatan, aura, dan kekuatan menindas dari raungan pertama yang mereka dengar tidak kalah dengan Ice Flame Demonic Cloud Lion. Monyet alam Nirvana di depannya jelas hanya berada di tingkat pertama atau kedua dari alam Nirvana. Kincuan hanya selangkah lagi dari Nirvana Realm, jadi dia masih bisa melihat dengan jelas kekuatan seniman bela diri Nirvana Realm yang lemah ini. Itu terutama karena dia memiliki mata Dewa Emas. Bukannya Kincuan tidak takut, tapi dia yakin bahwa dia bisa bertahan di depan Nirvana Realm Great Circle. Dia memiliki beberapa metode penyelamatan hidup. Paling-paling, dia bisa menggunakan bendera abadi lima elemen untuk meninggalkan tempat ini. Monyet-monyet ini melihat Kincuan dan mengelilinginya. Monyet adalah spesies dengan kecerdasan yang lebih tinggi daripada hewan lain, terutama yang berkultivasi tinggi. Meskipun mereka tidak secerdas manusia normal, mereka berbeda dari binatang iblis. Mereka mengepung Kincuan. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Kincuan tahu bahwa mereka sedang menunggu seekor monyet. Raja monyet. Mencicit. Raungan yang menakutkan terdengar lagi. Mencicit, 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 mencicit. Banyak monyet mulai berteriak seolah-olah mereka merespons. Monyet-monyet ini tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Kincuan. Sebaliknya, mereka mengelilinginya dan menunggu. Segera, Kincuan melihat Raja Kera. Ketika dia melihatnya, Kincuan tertegun. Monyet ini tidak besar. Tingginya mungkin kurang dari satu meter. Namun, pinggangnya setidaknya satu meter. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat monyet yang begitu gemuk. Di sisi lain, bulu di tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Itu cantik dan indah. Namun, itu terlalu tebal. Itu tampak seperti gorila emas. Tidak hanya tidak jelek, tapi juga lucu. Namun, Kincuan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berbicara tentang keimutan. Ini adalah Raja Monster Rilem Nirvana. Kincuan benar-benar ingin lari sekarang. Dia sedikit takut pada monyet. Aneh jika monyet menjadi kuat. Ada ahli super di antara leluhur mereka. Bahkan dikatakan bahwa beberapa dari mereka menjadi abadi, naik, dan masuk agama Buddha. Sulit membayangkan bahwa monyet memiliki potensi yang begitu besar. Kincuan dalam keadaan siaga penuh. Tatapannya tertuju pada monyet gemuk itu. Raja Monster. Kincuan merasa bahwa kecerdasan monyet ini mungkin tidak lebih rendah dari manusia. Anak muda, mengapa kamu menerobos masuk ke tempatku? Suara logam terdengar. Kincuan menatap monyet gendut itu dengan heran. Itu benar-benar mengatakan, Ha! Jangan kaget. Aku akan bertanya dan kamu akan menjawab. Tentu saja kamu bisa menolak, tapi aku akan membunuhmu. Suara aneh terdengar. Binatang iblis dan manusia adalah musuh. Tidak ada keraguan bahwa manusia perlu membunuh binatang iblis untuk bertahan hidup dan berkembang. Sebenarnya, Kincuan sudah merasakannya. Lagi pula, kekuatan, aura, dan kekuatan menindas dari raungan pertama yang mereka dengar tidak kalah dengan Ice Flame Demonic Cloud Lion. Monyet alam Nirvana di depannya jelas hanya pada tahap pertama atau kedua dari alam Nirvana. Kincuan selangkah lagi dari alam Nirvana. Dia masih bisa melihat dengan jelas kekuatan monyet Nirvana Rilem yang begitu lemah. Itu terutama karena dia memiliki mata Dewa Emas. Bukannya Kincuan tidak takut, tapi dia yakin bisa bertahan di depan monster Nirvana Rilem. Dia memiliki beberapa metode penyelamatan hidup. Paling-paling, dia bisa menggunakan bendera abadi lima elemen untuk meninggalkan tempat ini. Monyet-monyet ini melihat Kincuan dan mengelilinginya. Monyet adalah spesies dengan kecerdasan lebih tinggi dari hewan lain, terutama yang memiliki kultivasi yang kuat. Kecerdasan mereka bahkan lebih tinggi. Meskipun mereka tidak sepintar manusia normal, mereka berbeda dari binatang iblis. Mereka mengepung Kincuan. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu. Kincuan tahu bahwa mereka sedang menunggu seekor monyet. Raja monyet. Mencicit. Teriakan mengerikan terdengar lagi. Mencicit-mencicit-mencicit-mencicit. Banyak monyet juga mulai menangis seolah-olah sedang merespons. Monyet-monyet ini tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Kincuan. Sebaliknya, mereka mengelilinginya dan menunggu. Segera, Kincuan melihat raja monyet. Ketika dia melihatnya, Kincuan tertegun. Karena monyet ini tidak besar. Tingginya mungkin kurang dari satu meter. Namun, pinggangnya setidaknya satu meter. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat monyet yang begitu gemuk. Bulu di tubuhnya berwarna kemasan dan berkilau. Itu sangat indah. Namun, itu terlalu tebal. Itu seperti gorila emas. Setelah diperiksa lebih dekat, tidak hanya tidak jelek, bahkan sedikit lucu. Namun, Kincuan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berbicara tentang keimutan. Ini adalah raja monster Rilem Nirvana. Kincuan benar-benar ingin melarikan diri sekarang.